Intro Imbas kenaikan harga minyak goreng berdampak pada menurunnya omset pedagang gorengan. Salah seorang pedagang yang ditemui, Syamsuddin dan Ngepo mengakui, sebelum kenaikan harga, ia membeli minyak goreng seharga Rp25.000 per 2 liter. Namun, saat ini ia terpaksa membelinya dengan harga Rp42.000 per 2 liter. Guna menutupi besarnya biaya produksi, ia pun terpaksa menaikkan harga gorengannya. Sebelumnya, ia menjual Rp1.000 per biji. Saat ini, ia terpaksa menjualnya seharga Rp5.000 per 4 biji. Meski demikian, ia mengakui tetap mengalami penurunan omset. Penurunannya mencapai 30 persen. Setiap hari, Syamsuddin menggunakan 8 liter minyak per hari. Beruntung katanya, pelanggannya mengerti akan kenaikan harga minyak, sehingga tidak mendapat komplain atas kenaikan harga gorengan jualannya. Kalau selama hari ini harga minyak di bangkit ini, kita sebagai penjual gorengan sangat merasakan dampak daripada hasil penjualan. Karena sangat menurut sekali, kita punya selisih atau omset daripada hasil jualan. Dari tadinya harga minyak, dari kemasan 2 liter, kami beli itu rata-rata Rp25.000 langsung meloncet naik sampai Rp42.000 per 2 liter. Jadi dampak daripada hasil gorengan itu sangat menurun. Jadi kami sebagai pengusaha kecil, mengharapkan kepada pemerintah untuk menstabilkan kembali harga minyak goreng, supaya kita kembali merasakan dampak negatifnya daripada hasil gorengan-gorengan kami yang ada di bangkit ini. Jadi hasil dari penjualan kami ini, dari tadinya Rp1.000 per tiga ke satu gorengan menjadi naik Rp45.000 untuk mengantisipasi daripada kenaikan harga minyak. Untuk pemakaian minyak goreng kami itu rata-rata 8 liter per hari. Pemakaian sama, hanya omset daripada hasil penjualan itu menurun. Berapa persen itu kira-kira? Saya merasakan selama ini, itu saya perkirakan antara 20-30 persen. Karena hampir 2 kali lipat dengan harga minyak. Apalagi ini harga-harga kebutuhan semacam cabai yang begitu harganya menuncat ini, Alhamdulillah, saya lihat ini hasil cabai ini sudah mulai menurun. Harganya dari Rp80.000 turun sampai Rp45.000 per kilogram. Hanya minyak ini yang jadi gendala. Karena kalau kita pikir selama ini gorengan itu pemakaian minyak saya itu sampai 8 liter per hari. Pedagang lainnya, Ameruddin mengatakan hal yang sama. Meski harga minyak melambung, namun harga jualannya tetap sama untuk menjaga pelanggan. Ia pun berharap agar harga minyak goreng segera stabil dan ia pun berharap agar pemerintah segera turun tangan. Kalau untuk mengurangi dampak kerugian, Pak, tidak dinaikkan lagi harga jualan, Pak? Tidak, iya tidak begitu harga jualan. Tetap jika biasa? Biasa iya, cuma minyak sama telur apa, tapi jualan tidak begitu. Apa pertimbangan dikasih tetap ke harganya? Karena kan ini harga minyak, tapi kita tetap jadi harganya tidak rugi cek atau bagaimana? Tidak, iya, tapi cuma nipis juga. Kita bukan nanti dikurangi juga, alam berpumpul dikurang. Pertimbangan kita dikasih tetap ke, supaya tetap ke pelanggan tadi tidak perlu. Nanti dikurangi berpumpul juga kurang. Biasa sehari-hari mungkin setiap hari keinggial, Pak? Iya. Berapa liter biasa dipakai minyak? Biasa kadang 3 liter, kadang 4 liter satu hari, iya. Ini biasa, Pak, kalau habis, sebelum naik minyak itu berapa didapat per hari, Pak? Sebelum tidak naik minyak? Iya, sebelum. Biasa lebih 100. Kalau ini setelah kenaikah apa? Biasa, anu juga, sama iya, lebih 100 juga. Tapi anu juga lanjara, bebe, biasa anu kurang juga, bebe, sekarang lumayan. Ini harapan, Pak, bagaimana kenaikan harga minyak ini? Kalau saya bisa, harus dikurangi anu itu, kalau bisa menurun, iya. Kabinet pengembangan, perdagangan, dan kemetreologian, Muhammad Sibram mengatakan, saat ini harga minyak goreng bervariasi. Harga minyak goreng cura antara Rp17.000 sampai Rp18.000 per liter. Sementara, minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp20.000 per liter. Pihaknya mengakui, belum mengetahui penyebab pasti kenaikan harga minyak goreng. Olehnya itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait kenaikan harga minyak goreng. Jadi untuk minyak goreng ini, ada saya lihat tiga macam ini, minyak goreng cura. Ini kan kita ada perbandingan ya, tiga pedagang. Harus ada perbandingan. Jadi untuk minyak goreng cura, saya lihat ini per liter. Untuk pedagang pertama ini Rp17.000, pedagang kedua Rp18.000, pedagang ketiga Rp17.000. Terus untuk minyak sederhana kemasan, ada saya lihat dua ini Rp20.000. Terus untuk pedagang Rp20.000, dia sama ini yang kemasan. Terus untuk minyak goreng mau dikemasan premium ini, sama semua. Karena ini kan artinya dalam kemasan itu kan ada harga-harga nya. Terus kalau minyak goreng ini kan literan ini, ini bervariasi, ada sedikit selisih antara Rp1.000. Pedagang pertama dengan kedua ini dan ketiga ada sedikit. Ini kita tadi koordinasi dengan kementeriannya, kita menunggu juga kebijakan dari sana. Karena belum jelas juga apa masalahnya, karena kita menunggu kebijakan dari kementerian juga. Sementara di Rp20, aturannya bagaimana pola AP yang harus gunakan untuk bagaimana menstabilkan kembali harga minyak goreng. Jadi kita di kaupaten tidak bisa juga ambil kebijakan, karena ini bukan produksi kita di sini ya. Ya, betul. Dan betul harga ini naik. Ya, harga nasional memang seluruh Indonesia kayaknya begini ya. Mungkin cuma dikawati empat. Kalau pasokannya sih cukup sampai dulu. Alhamdulillah cukup lah. Belum hari kita keluar-keluan bawah kekurangan minyak goreng apa semua. Dan setiap saat kita pantau, jadi setiap saat kita turun memantau stok kebutuhan masyarakat yang ada di masyarakat. Maka sekarang kita tiap hari? Tiap hari, maka kita tiap hari harus turun memantau. Ini kita tiap hari laporkan. Ini laporkan per hari, ini per minggu. Ada hal yang kita punya laporkan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV. Terima kasih.